dan materinya tentang bisnis online untuk Papa Jiri saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dari jawaban salamnya semuanya menunjukkan semangat kalian untuk belajar di pagi hari yang karyagi nah ini adalah pertemuan kita yang ke pertemuan yang kedua dimana pertemuan sebelumnya kita baru kenalan sama mengulas beberapa hal tentang pengertian bisnis online ini sekarang jam keempat sekarang kemudian lewat 10 ya kemungkinan ini Bapak hanya mengajar satu jam pelajaran atau kurang lebih 30 menit atau kurang ya karena ataupun nanti di jam berikutnya supaya lebih risiko kalian juga dan juga kalian nanti bisa di jam berikutnya bisa waktu sepasa umum untuk mengerjakan LKPD kalian jadi kita online juga oke buat nampak semangat kita jargon dulu jargonnya kayak gini kalau saya bilang kesalahan cerdas pelajar Indonesia jawaban kalian selalu semangat mengukir prestasi bisa ya dicoba ya kita kemarin udah pernah nih di waktu murus udah saya sampaikan nih coba ya kesalahan cerdas pelajar Indonesia jawab terlalu semangat mengukir prestasi mengukir prestasi ya luar biasa Alhamdulillah pempak maaf nih kelas-kelas CDP nih mantap oke udah pada absen belum nih udah pak udah pak ya yang belum absen jangan lupa ya di klik link untuk absen ya jangan lupa foto selfie absennya tanda tangan sama foto selfie yang jelas fotonya jangan di dalam ruangan kalau bisa keluar ruangan supaya kalau terkena matahari itu lebih jelas fotonya atau cari ruangan yang kecahayaannya bagus apa absen kalian udah masuk apa belum jangan lupa klik kirim absen fotonya putus jalannya putus sehingga absennya belum masuk ya jangan kayak riski nih tuh fotonya gelap jadi gak terlihatan bapak nih waktu masuk akunnya jadi absennya yang bagus ya siapa siapa ini peta konsep pembelajaran kita tentang bisnis online juga satu ada pengertian manfaat ini cara-cara kelebihan kekurangan bisnis online kita coba bedakan antara bisnis online dan bagaimana menjalankan bisnis online ini pelajarnya tidak ketemuan kemarin kita sudah ketemuan sudah sampai bisnis online masalah yang nanti kita lanjut ke materi berikutnya hari ini kita lebih banyak diskusi nih lebih banyak diskusi disini pertemuan ke tiga kita akan banyak membahas tugas kita tugas kalian nanti dibahas kemudian pembelajarannya menge-identifikasi pengertian penemuan-penemuan baik dalam bisnis online dengan takun membedakan jenis bisnis online menganalisis masyarakat bisnis online membedakan antara bisnis online dan offline menguraikan kelebihan dan kekurangan bisnis online dan kita nanti coba analis masalah-masalah apa saja yang ada dalam penerapan bisnis online itu aduh ini suka ini ya meme aja ini ya kalau ingat besok senen sudah masuk lagi panik terus ingat nih kalau sekarang masih pandemi lagi ada di rumah alhamdulillah kalem lagi habis itu panik lagi ya harus beli kuota doyar SPP padahal belajarnya di rumah sekarang bisa sekolah kuasa ya tawa saja bapak nih ya tabar ya anak-anak siapa baik sebelum kita mulai kita berdoa dulu untuk ketua kelas imam siapa mari teman-teman kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita bermanfaat dan berkah berdoa dimulai berdoa selesai sudah Pak Fajri Alhamdulillah ya terima kasih banyak imam sudah memungkinkan doa semoga ilmu yang kita hari ini dapatkan mudah diserap dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu ini sehingga mudah untuk diamalkan pulang nah kemarin kita sudah bahas mengenai bisnis kita review sedikit nih dari adek adek menurut adek bisnis apa dek yang kemarin sudah disampaikan dek bisnis menurut saya itu bisnis adalah suatu kegiatan ekonomi Pak untuk mencari laba atau keuntungan wah mencari laba keuntungan wah benar banget pas banget dengan pengertian bisnis yang kemarin sudah disampaikan berarti adek mudeng nih kemarin kebelajarnya Alhamdulillah karena doa dulu tadi kan sebelum belajar sehingga mudah diserap bisnis betul kata adek bisnis suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok jadi gak cuman pribadi bisa kelompok atau organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan jadi kalau tujuannya bukan keuntungan atau bukan bisnis orientis nah itu belum dikatakan bisnis bisa jadi itu sosial beramal suka rela itu bukan bisnis kalau bisnis itu biasanya ada motivasi mencari keuntungan di dalamnya berikutnya kita review kemarin sudah dijelaskan tentang online yang suka online Cilfi nih suka online nih Cilfi online apaan Cilfi online itu adalah segala transaksi melalui dunia mahal melalui dunia maya Pak ya betul gak hanya transaksi ya bisa juga juga interaksi berbagi berbagi portalnya di betul portalnya di dunia online atau dunia maya dunia maya sampaikan ya tinggal dirafikan saja definisi online itu yaitu biasanya dijadikan suatu istilah nih yang biasa disampaikan saat kita terhubung di suatu dunia maya atau internet dengan berbagai media itu bisa media sosial website email atau berbagai akun lainnya itu kita paling terhubung dari berbagai macam device berbagai macam perangkat terhubung yang tadinya berjauhan ini bisa dekat di depan layar kita nah itu online nah lalu apa jadinya business online Nurhaida jadinya apa kalau business online jadinya business online business online apa Nurhaida business online business yang menggunakan aplikasi daring pak menggunakan aplikasi daring bisa juga jadi tadi sudah disebutkan oleh ade dan sulit business dan online tinggal dihubungkan saja berarti segala macam kegiatan untuk mencari keuntungan jadi lebih tepat seperti itu ya Nurhaida kita hubungkan saja dari apa yang dinyatakan oleh ade dan pilih segala aktivitas yang dilakukan pribadi maupun komunitas atau perusahaan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan jaringan internet media yang disebut dengan business online kalau di modul itu banyak menurut para ahli menurut Wikipedia menurut kamu disimpulkannya seperti itu untuk memudahkan kita memahami apa itu business online ini sudah nih kita resul pelajaran kemarin terus kemarin kita belajar juga tentang manfaat business online ternyata banyak manfaat dari business online membuka lapangan pekerjaan baru menjadi ladang pencaharian atau pencaharian nafkah lalu dalam business online itu fleksibel banget waktu dan tempatnya bisa kapan aja dimana aja dalam business online juga terdapat refisiensi dalam dan meminimalisi resiko-resiko yang terjadi di business offline nanti dalam diskusi kita coba lebih lanjut lagi mengeksplorasi hal ini lalu di tempat temuan sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis online imam 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 iya papa jenis kalau online shop itu menekankan pada barang-barang yang dijual secara online kalau blogging menekankan pada artikel yang dipromosikan untuk mempromosikan kadang-kadang barang kadang juga sebuah artikel tersebut wah manjur banget nih jawaban imam ya makasih pak jujur mantap jujur ya betul-betul sesuai dengan apa yang imam pahami tentang toko online dan blog blog bisa jadi toko online tapi biasanya blog itu kebanyakan artikel tapi bisa juga sebarang blog jadi toko online namun pesertinya beda lagi kalau toko online biasanya punya kebanyakan display kebanyakan display produknya dan fungsinya juga agak berbeda lalu kemarin juga dijelaskan pak boleh nanya enggak pak siapa ini suiro pak suiro jasa seo itu seperti apa ya pak start engine optimization itu bagaimana suatu website itu bu maksudnya suiro itu bisa ada di peringkat yang teratas atau peringkat awal dalam pencarian google nah ada beberapa perusahaan yang bisa menyediakan data tersebut supaya website kita bisa ada di depan jadi dikasih tahu trik-triknya ataupun dipasilitasi supaya pencarian toko online kita itu ada di alaman depan pencarian google ataupun lain-lainnya itu suiro ya begitu baik pak terima kasih iya lupa pak segera ngantuk pak di ibu ada di alaman 5 di cek lalu ada di baik pak nanti saya buka kembali ya pak klik itu kita dapat dolar lalu ada bisnis reseller yang nomor 4 juga sudah dijelaskan bagaimana bisnis itu dijalankan bisa dengan tanpa modal ataupun menjadi perantara antara penyedia barang dan juga konsumen jadi gak harus kita memiliki produksi sendiri tapi kita bisa menjual barang orang lain nah sekarang kita fokus ke sini diskusinya apa bedanya bisnis online dan bisnis offline bisnis online itu yang tadi menggunakan internet kalau bisnis offline itu bisnisnya pada umumnya yang kontesional yang ada toko fisiknya sedangkan KV5 itu bisa termasuk bisnis offline nah apa bedanya nih yang belum belum ada tuaranya nih yuyun belum yuyun apa yuyun kalau bisnis online gimana bisnis online perdagangan yang menggunakan lap digital Pak kalau offline tatap muka bertemu langsung boleh kalau online digital kalau offline tatap muka atau manual yang kedua minta pendapat dari Eka jenis online hadir Pak kalau kalau bisnis online kalau bisnis online keadaan barangnya terlihat tapi abstrak gitu lho Pak tidak bisa disentuh dipegang gitu tidak bisa disentuh abstrak ya terlihat dengan gambaran tapi abstrak kalau offline kalau offline itu barangnya kelihatan kita bisa sentuh kita bisa lihat kelebihan sama kekurangannya itu Pak itu Pak benar banget itu mulai dari barang ya ya mantan banget ya mantep keren mantan mantan satu lagi deh Eka Uda saya Pak Uda oh Yasser oh Yasser mau Yasser boleh deh boleh ya bedanya kalau bisnis online Pak kita nggak menemukan apa namanya tuh apa ya Pak itu loh yang bukan prapengara ya Pak apa sih aduh saya lupa lagi Pak Pramuniaga Pramuniaga SPG SPG kamu suka lihat SPG kali ya nggak seru kalau di online Pak nggak terlihat SPG nggak bisa gudain ya Yasser nggak bisa dianggung ya sama Yasser memudain SPG SPG handphone ya Yasser kalau di online SPG di otomotif jangan ngomong otomotif boleh boleh saya Pak saya Pak siapa ini hati anak Pak jadi Nurhaidab Pak sama Hertiana kalau online Pak bisnis online pembayarannya pakai transfer Pak biasanya transfer ya kalau offline juga bisa atau pakai cash on dari Ferry Pak pakai credit card biasanya kalau kalau offline langsung penggairannya langsung ya offline langsung saya Pak Pak lagi ya Nurhaidab boleh ya kalau bisnis online jamkauan konsumennya luas Pak tidak ada batasannya tidak ada batasannya tapi kalau offline jangkauan konsumennya hanya di sekitar-sekitar situ saja Pak ya benar banget itu Nurhaidab kalau bisnis online ya tadi jawabannya Nurhaidab itu ya mangus banget ya mantap bagus jangkauannya luas kalau bisnis online tidak terbatas pada tempat adanya toko online itu secara fisik ada di situ secara lebih ekspansi keluar atau lebih jauh lagi bisa go internasional dengan mudah ya tapi kalau bisnis offline ya sekitar itu saja kecuali dia punya power untuk mendistribusikan barang sampai sesuai dengan jangkauan sesangkupannya kalau bisnis online wah siapa aja bisa risi bisa lihat atau kalau bisnis offline ya kalau yang lewat situ aja bisa melihat ya ada toko ini ada warung kalau gak lewat warung bukan warung gak tahu bisa ada warung apalagi kalau tempatnya gak strategis ya Nurhaidab ya iya pak iya kalau online kalau dilihatnya bukan dari strategis setup tadi yang sudah jelaskan dari SEO-nya itu search engine optimasinya nah dari beberapa yang sudah disampaikan mengenai perbedaan bisnis online dan offline nah disimpulkan ada 7 macam perbedaan tadi belum disebutkan mengenai modal modal usaha bisnis online biasanya relatif lebih serbil daripada bisnis offline yang harus kita sewa toko atau beli perlengkapan peralatan furniture beli etalase wah banyak biayanya kalau online sudah ada semua di cover di website toko online jangkauan pasar tadi sudah dijelaskan kalau online bisa lebih luas kalau offline lokal sekitar itu aja batatan waktu tadi belum disebutkan bisnis online bisa buka 24 jam transaksi bisa masuk kapan aja tapi kalau bisnis offline ada jadwalnya biasanya kan ya ada jadwalnya buka jam berapa tutup jam berapa kalau udah tutup yaudah gak ada transaksi atau gak ada kekenan gak ada order lalu kalau untuk bisnis online bisnis pemasarannya berbeda dengan bisnis offline nanti dijelaskan lebih lanjut di materi berikutnya sampai kelas 3 kita nanti belajar bisnis online panjang waktu memulainya juga relatif lebih singkat kalau bisnis online cepat nyatainya yang penting ngerti komputer ngerti setting-setting online bisa bisnis online di sosial media juga bisa tapi kalau offline waktu memulainya tadi butuh persiapan-persiapan nyatain alatnya nyatain SDM nyatain sistemnya wah banyak persiapannya gak cukup satu jilan kadangnya untuk memulai bisnis offline itu waktu presentasi Yasser itu kemarin tentang studi kelehatan bisnisnya lalu nomor 6 untuk promosinya juga ada perbedaan promosi online dan promosi offline dan keuntungannya untuk bisnis online dan offline itu juga berbeda bisnis online keuntungannya kadang terpending gitu jadi uang itu di-pending dulu di-transfer ataupun kalau barang belum nyampe ya belum masuk ke dana kita ke e-wallet kita tapi kalau bisnis offline ketika konsumen bayar dengan sejumlah uang tadi kata Herthiana benar secara langsung itu bisa kita terima uangnya jadi keuntungannya bisa cepat dirasakan kalau offline kalau online itu kadang pending dulu sampai konsumen menyatakan barang itu sudah diperima nah ini dia nih ternyata banyak 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 banyaknya panjang banyak banget banyak banget bener banyak beneran deh banyak banget misalnya itu gak cuman jual beli barang gak cuman jual beli barang biasa juga bisa dijual lalu website juga bisa dijual ya kataku ya kita simak deh nah bisa jual produk sendiri yang punya UKM misalnya social micro nah itu produksi bahan dari rumah lalu bisa dijual ke pasaran atau yang punya imam nih jago banget sih bikin website nah bisa jadi jasa tuh buat imam jual jasa pembuatan toko online website bisa jaser nih yang jago ngepring-ngepring bisa juga tuh buka usaha dalam bentuk online juga grafika printing jadi bisa jual produk sendiri tapi kalau gak punya produk terus gimana ya bisa juga reseller atau dropshake nah ini alternatif yang bisa diambil atau peluang usaha di business online ya bisa jadi reseller menurut menurut Ida reseller apa Ida tau gak reseller Ida iya Pak reseller itu menjualkan barang-barang dari produk orang lain kita ikut menjualkan dan kita mendapatkan keuntungan dari situ Pak mungkin itu Pak Ida pernah dari reseller gak Ida belum Pak oh belum tapi udah tau ya reseller kayak gitu ya banyak soalnya kita konsumennya Pak bukan produsennya ya jadi jual jual barang dari perusahaan lain nah itu bisa jadi alternatif kita untuk berbisnis secara online kalau kita gak punya produk sendiri nah ada juga bisnis jual beli website website-nya udah jadi nih toko online-nya udah jadi udah di setting baru dibayar di commerce nah ini kita udah marah banget udah familiar mungkin kalian ada yang pernah jualan online di commerce di marketplace Tokopedia Bukalapak Sopi Lazada Bibi JB Televannya dan lain-lain nah biasanya ya Ser ya Ser ya Pak punya ini nih punya akun dimana nih di e-commerce-nya nih saya punyanya di Sopi Pak Tokopedia gak punya Ser Bukalapak Tokopedia enggak Pak soalnya permainya dikit dikit ya nah itu ternyata persaingan di e-commerce itu sangat pesat sangat sengit nah itu nanti kita bahas lebih lanjut lebih dalam di kelas 12 tentang commerce e-commerce juga bagian dari bisnis online kita bisa berbisnis gak hanya buka toko online tapi juga bisa mengupload produk kita di salah satu marketplace ini atau di beberapa marketplace biar lebih banyak toko online kita startup bisnis juga udah banyak banget bertebaran nah ini contohnya aja di situ orang itu saking banyaknya ada fintech ya fintech juga itu jadi berkembang banget sekarang startup jadi fintech juga atau bentuknya fintech ya dimana suatu sistem keuangan itu dijadikan online ataupun mudah untuk diakses jual beli saham semakin mudah dengan adanya fintech lalu peer-to-peer lending kita butuh modal itu mudah didapatkan kalau punya dana lebih bisa dititipkan diinvestasikan dan lain-lain layanan logistik sudah banyak juga bertebaran banyak banget ada piki dna dna yang gosen gobox dan lain-lain banyak banget ya ternyata layanan logistik itu juga sekarang sudah mentransformasi atau mengubah dirinya menjadi bisnis online yang tadi offline jadi online explain online wah ini dia nih yang anak mudah suka nih jadi content creator silvi juga main tiktok ya content creator apa silvi tau gak ini dari gambar ini tau gak nih kalau content creator itu apa silvi bentar iya pak ini ada orang berkomunikasi melalui hp ya pak ya terus ada yang berselfi ria ya terus ada yang melakukan kegiatan sesuai dengan hobi dan ada yang content juga ini seperti zaman sekarang ya kekinian kayaknya iya kekinian banget ya anak mudah sekarang suka nih kayak gini nih ya bikin content contentnya di upload ke social media nah lalu ternyata hal tersebut bisa jadi peluang usaha juga silvi ya apalagi sekarang banyak sistem endorse-endorse produk nah itu bisa berek mohon maaf pak jelvi 5 menit lagi ya baik ya pak jelvi betul ya masalah pada bisnis online ternyata banyak banget awalnya juga cukup sulit target pelanggannya keraguannya ada keamanan dalam bisnis online kepercayaannya lalu presentasi produknya dan pelanggannya kompetisinya meningkat marketing dan keselian pelanggan ketidakpastian teknologi nah ini nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya dimana tugas kalian adalah membuat kelompok satu kelompok itu 4 orang itu cukup dari masalah dan kekurangan bisnis online yang sudah disampaikan itu coba dirumuskan solusinya ataupun alternatif pemecahan masalah tersebut apa nah itu tulis di LKPD di LKPD masing-masing lalu digambungan jadi satu kelompok ditambahkan LKPD menjadi LKPD kelompok jadi masing-masing disusun dulu menurut pendapat Anda masalah ini solusinya gini kekurangan ini cara menanggapinya ini nah lalu dikombine jadi satu di kelompok masing-masing dan nanti tugasnya dikirim di classroom jangan lupa ya waktu pengumpulan tugasnya sampai dengan pertemuan berikutnya sudah direview jadi sebelum pertemuan berikutnya itu sudah selesai tugasnya dikumpulkan di kasus paling satu siapa kesimpulannya ternyata bisnis online mudah dijalankan apabila kita punya pengetahuan dan keterampilan untuk berjalan bisnis online bisnis online itu punya banyak format bisnis online ada kelebihan tapi ada juga kekurangannya kalau mau bisnis online kita harus paham juga tentang masalah-masalah dalam bisnis online supaya ketika berjalan bisa bisa lancar dalam jalan dunia tapi kita udah tahu masalah-masalah yang ada siapa ya kita nyanyi dulu yuk kita tutup materi kita dengan lagu lagunya lagu online tau kan lagu online saya koji nah coba coba pak suara saya terlalu terlalu merdu pak oke ya satu dua tiga dari milioner itu bisa jadi nyata dengan bisnis online bisnis online peluang bisnis kamu ambil sharing konten update profil sukses bisnis online online bisnis online abis ini jadi rapper saya ini pak siapa 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 baik pak baik pak terima kasih pak ayo teman-teman kita berdoa dulu selesai dari pelajaran semoga kita bisa menyerap dengan maksimal berdoa dimulai berdoa berdoa selesai sudah pak amin amin ya terima kasih banyak untuk kehadiran anda semua hari ini terima kasih banyak untuk semangat anda pada pembelajaran hari ini tetap semangat ya gimana salam selanjutnya selalu semangat mengukir prestasi mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh